mulai masuk area rimba wow jeng jeng nanget hutung mana nanget coba 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 mana oh iya iya macan naon kan? macan kumbang yang hitam sama yang toto toto giveaway minggu ini pencinta ikan kumpul ada 4 motoro dan juga ada 1 black diamond hybrid ditambah juga ada parrot santan jadi ada pemenang 1,2,3,4 dan juga hadiah utamanya adalah black diamond dan ditambah juga parrot santanya syaratnya gampang ayo dong follow IG nya obi premiere obi premiere oke dan juga subscribe juga di akim channel di akim safiari di akim junior dan juga di akim story semuanya harus ditonton videonya ayo komentar juga cantukan juga alamat IG nya komentar terbaik akan kita berikan kesempatan untuk mendapatkan harga hadiah ini oke 4 motoro 1 black diamond plus parrot santanya oke bye bye mudah-mudahan kamu beruntung ini paling gede itu segede gini enggak gede lagi wah bukan gede banget bisa segede gini halah sia alhamdulillah bismillah guys mampaatnya 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 jag-jag paling kasta ya pemandangan asli hutan anu-chan kasentuh ya dindingnya tuh belum terexplorasi nah itu hoe mampaatnya 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 ini nih nah gandola yang dicari-cari tadi pas ngasih makan burung nih gandolanya nih 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 ini gandola nih ini pohon gandola yang disukai sama burung-burung sangat-sangat-sangat suka pohonnya itu pohon gede atau segede gini aja musiman bisa gede bisa meter setengah wah lumayan pernah deh ini apa melon semangka buah-buah sama ini yang didahulukan burung iya pasti buah ini burung lebih suka ini iya padahal yang buah-buahan dia lebih memilih ini daripada buah-buah yang manis tadi padahal rasanya pahang manis karena melon semangka mungkin karena nggak dibubuhin rujak kali iya iya bisa gede semeter setengah segini doang nanti petetannya cepat tumbuh juga oke 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 jadi dia mati habis dimakan burung dikeluarin lagi nah itu yang jadi makan atau dibersihan teh jadi sebagian ku magot ku cacing nah biji intinya tumbuh lagi disitu oke dimana biar dapat bibitnya alam tau ada lah nanti kita kirim oke oke bismillah guys ada lah ada katanya gondola 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 Ini sekitar 30-40 tahun. Depan gue ada anak alam tuh. Generasi penerusnya yang kayak gini juga nih. Di mana di bawah? Di alam. Ini, ini, ini. Apa namanya? Apa itu namanya? Kadaka. Kadaka tuh. Kadaka kok yang bawahnya sudah busuk-busuk itu kok di alam itu indah sekali. Dan itu juga untuk apa? Rumah cacing. Kok pas jatuh? Yang gede nggak? Yang gede. Sonari. Yang panjang 50-60 saja. Ada emang? Ada. Dan di atas? Iya kalau musim hujan. Kalau musim hujan dia naik ke atas. Dia naik ke atas. Dianap di bawah terlalu basah. Dia naik ke atas. Yang di bawah itu kayak benang itu emang benang ya? Nah itu PR. Oh itu bukan tali itu. Bukan. Nah itu PRnya yang ke sana. Yang di bawahnya. Kayak orang lu. PR tuh kayak gitu. Dari tadi gue mau tau PR tuh kayak gimana. Setelah kita hunting di Sumatera. Ini di Jawa Barat. Chewie day. Udah mulai. Tiatin. Mulai masuk area rimba. Jeng jeng. Wow. Bagus. Oh tapi maaf. Di sini itu ada tanaman yang bener-bener nggak boleh di iniin banget gak sih? Gak boleh di apa? Kayak tanaman dilindungi. Disakralkan. Disakralkan. Kalau bisa semua disakralkan. Kalau bisa semua disakralkan. Disakralkan. Tapi di sini memang area air. Endemik asli Jawa Barat. Oh jadi? Namanya pohon jamuju. Rasamala. Mana wajah ini? Jamuju itu yang tinggi banget itu. Rasamala yang tadi kita tanam ya. Nah iya PR teh. Akhirnya kita ketemu PR. Tadi pernah diskusi tuh yang kebawah ada akar inti pas ke atas dia merangkul. Tapi nggak jadi parasit. Enggak. Cuma numpang pegangan. Pegang. Tapi kalau pohon inti kurang kuat. Bisa mati juga. Kalau ini kan kuat kayunya. Makanya lihat. Ini bener. Akaran masuk. Aduh. Daunan rumahnya PR? Iya PR. Ini PR. Kupohon aslinya yang? Yang tengah itu lagi atas. Atas. Oke. Ini burung. Nah. Lutungnya diri sekaya. Lutung? Iya. Tuh. Menyamput kita. Cililin nggak ada? Cililin. Cililin. Burung Cililin. Jalilin. 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 Itu bunyi apa tuh? Bunyi ulutung sih kan emak? Jalilin apa? Jalilin apa? Manuk. Manuk. Tuh. Iya. Karena gede. Gotung. Jadi. Tadi. Soalnya ke. Wok. 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 Kau. 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 Dini tuh, sudah nunggu. Pocok. Ya, tämä. Iya. Iya. Batu banyak banget burung di situ. Ini bahwan apainnya? Rasa malak! Ini, rasa malak. Duh. Waaah! kelihatan gak Wan? itu tuh, pake itu sampe gak? ke tele, tele coba sekarang nyat di tele aja nanti gue ngomong ke ini aja muncul berit dan disini orang yang mikat udah dijaga sama Mang EF orangnya apa? yang suka mikat langsung dihadang yang suka lembak bagus pemburu suka ada aja? ada lu jagain? langsung dihadang aja kalau ada yang kesini, disuruh pulang lagi nah renyeknya tadi aja itu di ujung pada pindah tadi itu kuduna mawa kameranu hiji dey ini kadaka tuh nempel sendiri ya? gak ditempel kak cing kurang dari diri kata sendiri ya nanti hatinya dah yui alami ya ulang pakelnya bodoh hehehe jadi ini nempel sendiri karena kak biasa kan bisa ditempelin iya kalo ditempelin iya tapi kalau itu kalau alami nempel sendiri kemana? kayak di supply oke oke guys, jadi perbatasan perkebunan warga itu cuma sampai di titik ini aja nah berikutnya kita akan masuk ke area hutan hutan rimba hutan rimba welcome to the jungle let's go sampe makan nah ini kopi luat nih Biasanya diambil, dikumpulin Oh iya benar, itu kopi luak Ini guys nih, kalau tadi kita lihat font kopinya nih Ini ada kotoran luak, tapi kotorannya udah nggak ada ya? Nggak ada kotorannya ini Nah, itu gue pegang ya Ini namanya kopi luak Masih segar Cara Masih segar Bau minyak yang tadi, Sen Masih nempel Nih, kayak gini nih Ini ngali wires ya kan, Mas? Kita simet lagi sini aja, Ya Ipal, seduh Ipal Bro Sangrai, sangrai Si Ipal sebenarnya suka resep, karena dia Nah, kotoran, A Ini pucuknya Eh, itu batangnya ke bawah Itu pucuknya tuh Yang ini ya? Nah, sekarang ini ke bawah Set, itu rotannya Bukan Ini Ini pucuk rotan Nah, itu Nah, itu ke bawah Nah, itu ke bawah Nah, itu Nah, itu Nah, itu Ambil ponok ke depan Ini buah Salam penian Enak? Enggak Ini burung yang makan Coba Buah apa namanya? Lampeni Lampenian Kalau pohon lampeninya bukan kayak gini Buat itu Iya, burung Burung? Burung Dijadikan bibit lagi bisa Tinggal ditanam banget Iya, tinggal dijemur Nanti kering Diayap Langsung Lihat, kita masuk ke arah hutan Enggak ada jejaknya Jadi, A Kenapa sumber air tadi Jernih Karena ketika hujan Dari atas Sudah kesaring Sama daun Ranting Pohon Petang Nah, itu kan Enggak langsung ke bawah air Jadi, enggak menimbulkan banjir bandang Oke Keserap sama akar Akar Ke bawah Di sini Area rumput semua Hilang segala macam Kesaring lagi Kesaring lagi Masuk ke sungai itu Jernih Cernih Bening Kesar Murni Kalau enggak ada Kalau enggak ada rumput Enggak ada tanaman lain Ya, sama tanah-tanahnya Longsor 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 Banjir Banjir Lainnya keruh Sampai Titik terakhir ke Paling rendah Itu citarung Nah, di situ Coklat Coklat Ke bendung Sama bendungan Jadi, diam Nah, tanahnya ke bawah Sedimentasi itu Ketika debit air mungkin banyak Tanah makin tinggi Meluap Timbul banjir Dan pentingnya juga Ini humus-humus ini Yang menahan tanah Humus ini Jadi, menuju tanah itu harus Banyak proses Jadi, enggak sampai tanah guys Lihat di sini Jadi, enggak sampai Lihat ke bawah aja Nih, enggak sampai tanah Di sini tuh Ada daun-daun Humus Ngeri Baru ke tanah Nah, ini tuh alami aja gitu Ya, makanya daun-daun Jangan disingkirkan Supaya menjadi humus Nutrisi untuk tanah Oke Pelajaran buat alfiar yang gue juga Oke 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 Nah, ini nih Kadaka Itu salah satu tanda Hutan Nih, kayak gini nih Hutan yang tidak terganggu Pakis Pakis Pandan Nah, pagi tas di bawah juga harus begini Nah, pagi tas di bawah Maksudnya Kalam peni Kalam peni Nah, ini buah ini harus wajib hadir Ini, ini sama nasi-nasi sama enggak ya Yang gue kemarin di Bangka Karena masing-masing daerah Beda-beda nama Anu atau Didi ayo Ayo, itu tuh Tepikir Oh Aduh, ini nasi-nasi bukan ini kemarin gue di Bangka Ada ya Guys, ini bener-bener sama enggak main kemarin Mau ini Oke, udah Hmm Di mana, Ep? Ini wajib hadir ya Ini ya Wajib hadir Iya, 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 iya Guys, kalau di area ini Jalan gitu Ah, bongki telat, ah Ini pohon apa gede banget ini, dong? Kadaka Lihat ini, kadaka Rekmi segede kia, Mas Angna Kadaka Lihat tuh, kadaka alam, lihat Gelo, tuh Weh Si Iqbal udah jatuh ke tiga kali, atau empat kali, lima kali, teing lah Nih, dibanding tinggi badan gue, kadaka lebih tinggi Buat naun ya? Iya, PR Bukan Taman rambat Rambat ya? Ini buahnya gini-gini doang, tapi burung sangat suka Suka banget burung Semua burung makan kesini Belum tua ini, masih hijau Kalau ini, ini kayak gini-gini ya? Merah gini ya? Iya Oh, itu Nih, guys, nih Ini, PR Di daerah Mood, apa namanya? Ya, oke Haria konyal barang-barang? Itu barudak, haria yang konyal, tadi Tadi, eh, ternihnya setik deh lah Tuh, ah, kadaka, ah Iya, ini Apa? Nyerim 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 Mana? Tuh, tuh, tuh Oh, iya, iya Eh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Tuh, tuh, tuh Wah, nggak jelas Wah, senangnya Ada, ada, jelas Ada, hidung Mati, 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 mati Wah, itu di luar, eh Mana? Itu Ketinggalan itu Tuh Iya, iya Pakis Yap, masih pakis-pakisan Tuh 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 Jika maunya Senang banget guys Masih ada Lutung Tuh 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 Bunyi-bunyi mulai muncul Ini pasangan Itulah Tuh Tuh Tuhan 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 ini benar-benar kita masuk ke hutan ke alamnya langsung mencari inspirasi membentuk alam diminiaturkan Nah itu akan kita bikin juga semakin masuk semakin gelap semakin masuk benar-benar semakin gelap dan ini sudah jam 5 guys seru gak bentar pulang ya gelap kayak pohon-pohon tumbang gini ini juga juga nanti bisa dibikin juga di hadirkan jadi biar tambah alami lumut-lumutnya bagus banget tuh jadi nanti ada batang pohon dikumbangkan oh ini ada pakis tapi ada buahnya ini ada buahnya pakisnya ini pakai buah ini bandung kok ini matikan dimasaknya lah dimasaknya lah terus ya di nawan ditumis ya ditumis teman nasi gitu enggak pakai makan sambil ngopi gitu kudu sambil ngopi tuh jika kita ini dari pakis ini buah dari pakis ini buah dari pakis eh ini pakis ini keliling-keliling akar tapi pada introspeksi deh ya kumpulin nanti kita makan katanya tahu kayak belum pernah nyobain nih pakis ini kan sini kan ya Gue tanya-tanya pakai minyak Masih wangi banget Hejo Ah itu bisa dimakan Bisa dipakai bibit juga Ini teh Karena ini anakan Oh ditanam aja gitu Atau ditebar Tabur aja ya Oh iya nih guys Ini tuh liat ya Ini tuh udah ada Ini yang udah agak gede Jadi ternyata ini bini Ini tuh Ini bini nyaho gitu ya Nah tanem dari yang sini Biar kita nikmati proses tumbuhnya Ini lebih-lebih lagi tuh Oh iya mantep Ini susunannya Ini susunannya nih Dari sini Ini paling kecil Ini paling kecil nih Lihat 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 Ini apa gitu Satu Paling kecil Episode selanjutnya Terus Kadya Langsung tak Kadya Katingali Atau mau Kadya 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 Nih Episode kedua Episode kedua itu Pertumbuhan Baru Jadi ini Ketiga Bagus Bagus Terus ini nih Yang ini Terus tumbuh kembang Seperti ini Bagus Ini nih Terus udah gitu jadi gitu Begini Nah kayak gitu Terakhir Nah ini Ini sudah Anakan Masya Allah Ini lucu banget Dan kita temukannya prosesnya satu area saja yang di dalam hutan Wow Dan ini tumbuhnya cepat banget kan Cepat Terus udah dimasak lah ibu udah taburkan Iya betul Ini guys Polybag yang tadi kita nanam itu gak dibuang ya Jangan Penanaman pohon ya Terus udah gitu Lung Lung Buang yang gini-gininya Ayo mani Burung 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 Yang keluar Tentang gitu Ini biar kita Nggak beli Beli lagi Udah apa-apa Udah apa-apa lagi 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 Biasanya ada bekas Bagong Bagong Oh macan Iya nusa gede kira Ada macan sini Alhamdulillah Alhamdulillah seneng tapi tangguh Beneran Beneran Tampaknya disini Disini Ini area lintasan Ini jalurnya Iya Kalau saya Pernahin sama anak-anaknya ke situ Pernah lihat Tiga nama Tidak sih Lihat mah Cuman Tampak-tampaknya aja Bukan semuanya anak-anaknya Guys Macan naon kan? Macan kumbang Yang hitam Sama yang tototot Macan dahan Betul Masa macan betul Masa kuku di pohon-pohon sini Lari-lari kesini Barang anaknya Main di air Balik lagi Minum Minum Seneng sih gue dengernya Tapi ngeri Tapi ngeri Guys ini beneran Di tengah hutan Guys ini beneran Di hutan Dimana masih ada macan Bersyukur Seneng Mainan Tarsan Aroi Aroi Bergelantungan di Aroi Alalah Tarsan Kaki Jimmy Kena pacet tuh Mana Bener Jimmy Ini ada pacet Sini-sini Jangan dicopot dulu Gaya deh Kena pacet Ada ulet di tangan Iya bener Bentar Kupacet anak Tuh ada ulet di tangannya Aduh 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 Tuh Jadi guys Kalo misal itu Kalo di hutan Ada kena pacet Gitu Pake bako Itu tembak klaw Ya Dikunya Airnya Situin Cenah ya lagi Udah Nggak ada yang Barusan Jadi unggun Jadi kalo naik masuk hutan Pake yang kutu Yang tadi dibalur Nah jadi Nggak ada Yang nempel Dari aromanya Udah Dan gue Pake sepatu Tapi gak pendek Dia udah gak pake sepatu Pendek juga Tapi saya lebih tenang Alus pisan Ini kayaknya jalur macan Beneran deh Ini Emang bener Asli Nah Walaupun Dibu Mungkin You guys Ini Yuk Lalu ini mulai gelap Ini mulai gelap Terus baru Dapet informasi Ini jalur macan Saham mana Yang Dimana Yang In Nggak 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 selamat menikmati oke guys jadi ini lebih hutan lagi dibandingnya di bangka kemarin bangka hutan tapi masih masuknya sedikit udah masuknya udah dalam banget nah guys nih nah 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 saya dikita guys kita coba ya nih pisang pisang hutan coba kita pesek ini manetik pisang jenggetahar ya gak bisa guys tuh kayak gini tuh bisa biji aja ini pisang siapa yang jatuh tadi disini iya 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 sayang asik dapet dapet nangisnya deh masuk youtube aku dapet pisang dapet pisang guys ya 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 udah siap ya dikendong ya dikendong ya dikendong oke anak-anak kayak ubat nih emang anak-anak kayak ubat anak-anak kayak ubat oke guys alhamdulillah kita sudah mendapatkan beberapa referensi pohon-pohon hutan yang bisa mungkin ditanam di aviary dan tidak hanya sembarang saja kita tidak hanya melihat keindahannya tapi juga harus melihat manfaat dari pohon tersebut oke guys dari hutan di Cewidei pemandangan itu gue suka banget bapak sama anak di tengah hutan alam kayak gitu tuh bapak anak sama anak jalan di tengah hutan alam petua-petua diberikan ini pengalaman mahal banget guys dan mungkin sudah hilang di peradaban perkotaan bersyukur masih ada yang seperti ini mudah-mudahan menginspirasi ya guys ya tunggu pohon apa saja yang akan ditanam ya dari hutan ini nanti ya di dahakims afiari kang nuhun kang siap nuhun pisan oke subscribe ya guys sekali lagi ya oke kelana dua bird farm oke bersama dengan kang dodi nuhun 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 oke guys assalamualaikum baiklah 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton